Ya, selamat datang di channel saya, Akotek Gardias. Kali ini kita akan membahas tentang obat batuk yang digunakan untuk anak usia di bawah 2 tahun. Seperti apa pembahasannya? Mari kita lihat. Salah satu contoh obat batuk yang biasa digunakan untuk anak di bawah usia 2 tahun itu adalah Empexol Drop. Empexol Drop merupakan salah satu bentuk sediaan obat dalam bentuk tetes. Biasanya kalau obat batuk sirup itu adalah dalam bentuk sendok takut. Untuk anak usia di bawah 2 tahun itu biasanya menggunakan pipet, jadi dia di tetes. Nah, Empexol ini diindikasikan untuk penyakit seluruh pernafasan akut dan kronis dengan sekresi kronkial yang abnormal. Artinya bahwa pengeluaran lendir atau dahak itu sangat banyak. Empexol Drop ini mengandung bahan aktif yaitu Ambrosol yang berfungsi sebagai agen mukolitik. Dimana mukolitik ini merupakan salah satu cara kerjanya adalah mengecerkan dahak. Cara kerja dari obat Empexol Drop ini adalah dengan cara mengecerkan dahak yang berlebih dan membantu untuk mengeluarkannya. Lalu bagaimana cara mengkonsumsi obat Empexol Drop ini? Untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun, cara minumnya adalah 2 kali sehari atau pagi dan malam atau per 12 jam diminum 0,5 mili atau 10 tetes. Sebaiknya diminum pada saat sesudah makan atau saat sedang makan. Anda bisa mengkonsumsi dengan dosis ini atau bisa berkonsultasi dengan dokter Anda. Obat ini juga dapat digunakan untuk penyakit lain yang berhubungan dengan lendir atau dahak yang berlebih. Simpanlah obat ini pada suhu 30 derajat celcius atau di bawah suhu kamar. Untuk taksiran harga dari obat Empexol Drop ini adalah sekitaran Rp50.000-Rp55.000. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, tolong di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam.